Intro Teman-teman Fidah yang pintar Kali ini Fidah ajak kalian membahas tentang cermin Cermin merupakan sebuah benda yang dibentuk oleh kaca bening yang dilapisi dengan namalgam Yaitu campuran perak dengan raksa Cermin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Untuk kaca spion, untuk berdandan, dan sebagainya Ada tiga macam cermin yang biasa kita kenal Yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung Ketiganya memiliki sifat yang berbeda Dalam episode ini ketiga sifat cermin dan penggunaannya Dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas Yang pertama Fidah ajak kalian membahas tentang cermin datar Yang kedua kita bahas tentang cermin cekung Yang ketiga akan dibahas tentang cermin cambung Gimana teman-teman asik kan materi kita kali ini Yuk langsung simak aja ya Halo 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 fisika menjadi mudah kembali lagi hadir di hadapan kalian Ya dan karena kita sudah ketemu lagi Jadi sekarang siap-siap ayo kita duduk manis Untuk kembali mengungkap beberapa rahasia fisika Tentunya bersama saya Falia Dan tentu saja saya Fidah Kali ini kita akan membahas tentang cermin Tampaknya cermin datar Apa saja sifatnya dan apa saja gunanya Wah kita mau belajar tentang cermin nih Ayo Fidah langsung aja Aku udah gak sabar dan pasti teman-teman rumah juga udah gak sabar dong Hompim balayum gamri Sudah сим再见 Sudah yuk ya iya 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 itu sabar dulu Ya weet uyeh ya Interior speed ya ко bit juga ya 6, 7, 8 Kamu curang ya? Engga Sini cermin deh? Engga Iya, itu buat ngaca aja kok Main itu jangan curang Banyak takal boleh, tapi jangan curang ya Jadi iya, ring kali enggak, maaf ya Kamu mainnya curang ya? Ya udah kalo gitu kita buber aja deh Iya deh lah Jangan dong, jangan, ring kali enggak deh Bener, janji Abis kamu curang sih? Engga, enggak, iya yaudah Udah kan udah ketahuan udah ngamein curang lagi Udah, kalo gitu aku jaga 10 kali aja ya Ya, lanjutin ya Gimana? Jaga 10 kali Ya, mendingan kita buber aja Iya, daripada curang lagi Iya, jangan dong Ikut-ikut-ikut daya ya Aduh Itulah guna cermin Untuk melihat bayangan yang terpantul di permukaannya Anak tadi menggunakan cermin datar Untuk mengetahui bayangan teman-temannya yang bersembunyi Pilihan yang tepat Karena dia memiliki cermin datar yang mempunyai sifat Satu, jarak bayangan sama dengan jarak bendanya Dua, ukuran bayangannya sama dengan ukuran bendanya Tiga, bayangannya tegak Empat, bayangan menghadap terbalik Dan lima, bayangannya semua atau Maya Abol archaeological Jangan lupa atdekaan Jangan lupa jumpa lan video Pemainan Pemainan Peta Kumpet Pemainan Pemainan Peta Kumpet Pemainan 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 Pemain Kalian masih ingat kan sifat-sifat cermin datar yang tadi Fidah sampaikan Ya karena itulah maka menulis dengan melihat ke cermin adalah hal yang sudah dilakukan Ya karena waktu benda mendekati kita bayangannya itu terlihat menjauhi cermin Jadi waktu tangan kita menulis tapi mata kita melihat ke bayangan kita di cermin Itu akan sangat membingungkan otak kita dan hasilnya tulisannya kacau Ya yoo gimana masih pada ingat enggak sifat-sifat cermin datar Ayo coba kita ingat sama-sama lagi ya Sifat-sifat cermin datar itu yang pertama adalah jarak bayangannya sama dengan jarak bendanya Yang kedua ukuran bayangan sama dengan ukuran benda Yang ketiga bayangannya tegak Yang keempat bayangan menghadap terbalik dan Yang kelima nih bayangannya itu bersifat maya atau semuh Karena bayangan itu dibentuk oleh garis yang sudah diperpanjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!